Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara sekalian kita ketemu pada materi yang kedua tentang cara berpikir ilmiah dan non-ilmiah jadi kita akan menerangkan mengenai secara dalam mengenai cara berpikir ilmiah dan non-ilmiah Hai pendekatan ilmiah dan non-ilmiah jadi minggu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai hasrat ingin tahu yang ada pada manusia gitu ya sampai ini prosesnya hasrat ingin tahu timbul pertanyaan kemudian memunculkan kebenaran nah kebenaran ada dua ya kemarin itu ya minggu yang lalu pendekatan ilmiah dan non-ilmiah pendekatan ilmiah contohnya kita sudah tahu ini biasanya dihasilkan dari pendidikan-pendidikan formal kalau pendekatan non-ilmiah itu adalah yang dari non-formal gitu ya contohnya koran tulisan koran kuisi kemudian Hai cerita cerita itu adalah pendekatan yang non-ilmiah Hai gitu ya Hai itu contohnya Hai Nah kita sekarang bicara mengenai pendekatan ilmiah secara dalam ini coba kita ulas lagi tentang pendekatan ilmiah ada dua disini ya dasarnya ada dua yang penting yaitu pengetahuan yang benar atau logis tapi dilakukan dengan tata cara dan urutan tertentu gitu ya ini ini harus diingat-ingat kalau pendekatan ilmiah itu itu kemudian Hai harus diterima oleh akal dengan berpikir ilmiah ya ini dasar pendekatan ilmiah ya Hai nah berpikir ilmiah sekarang Hai sikapnya adalah skeptik analitik kritis ya kritik skeptik itu apa selalu menanyakan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan jadi ketika nilis permasalahan itu harus ada bukti dan fakta ya skeptik kemudian analitik selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan jadi Wah Yes Ben lah ngono gitu ya nggak boleh seperti itu jadi menganalisis katakanlah sebuah wilayah yang selalu terjadi banjir banjir kenapa ini selalu terjadi banjir gitu ya di wilayah ini kok yang datar itu selalu banjir kalau yang miring selalu terjadi longsor Oh ya karena yang banjir itu datar gitu ya kemudian apa nanya penduduknya banyak karena nggak ada orang yang akan mendirikan permukiman pada wilayah yang miring-miring pasti akan memilih prioritas pertama kalau ada yang datar kalau yang miring kenapa selalu terjadi longsor gitu ya ya karena ada media untuk Hai apa meluncur itu tinggi sekali miring itu daya luncurnya besar gitu ya jadi kalau ada tenaga yang besar pasti dia akan meluncurnya contohnya ada seperti itu kemudian berpikir kritik selalu mendasarkan pikiran pada logika Hai dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif dasarnya tadi itu ya sudah disampaikan data analisis dengan akal yang sehat Hai Hai kriteria metode penelitian berdasarkan atas fakta Hai bebas prasangka menggunakan prinsip analisis menggunakan hipotesis menggunakan ukuran objektif menggunakan teknik kuantifikasi nah yang awal juga sudah kita singgung apa itu objektif analitis gitu ya bebas dari prasangka karena kita dasarnya adalah objektif adalah objektif jadi enggak ada prasangka lagi kenapa enggak ada prasangka karena ada faktanya Hai nah kita lanjutkan pada beberapa langkah dalam metode penelitian Hai merumuskan serta mendefinisikan masalah mengadakan studi kepustakaan ini dasar berpikirnya ya menentukan model untuk menguji hipotesis mengumpulkan data menyusun menganalisis dan memberikan interpretasi ya analisis kita menginterpretasi jadi misalnya suatu daerah kok kepadatan penduduknya makin lama makin tinggi itu kenapa ya ya itu interpretasi tapi ada juga yang jumlah penduduknya makin lama makin menurun ada apa ini ya kemudian membuat generalisasi dan kesimpulan yang terakhir adalah membuat laporan ilmiah lanjut pada asumsi dan batasan dalam metode ilmiah jadi kalau kita tadi yang melihat dari prosesnya kita akan mendapatkan mendapatkan bahwa di dalamnya terdapat keteraturan dan urutan ya urutan jadi nggak boleh ada masalah kemudian kita langsung menarik kesimpulan nggak boleh kemudian terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung kejadian lain yang mendahului nya pasti itu ada ya contohnya tadi banjir itu ya pasti ini apa kejadian yang mendahului nya hujan yang intensitasnya tinggi nah contohnya adalah seperti itu adanya kontinuitas dalam proses penelitian ya tadi proses penelitian permasalahan analisis hasil ada kurangnya kemudian rasa ingin tahu terus begitu ya ada prosesnya kemudian pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan jadi jangan disimpan ya kalau kita melakukan penelitian jangan disimpan tapi ini dikomunikasikan dengan hayalak halaya kita ya ada di sekitar kita misalnya dengan mengikuti seminar kalau sekarang ya webinar gitu ya atau apa ya harus disampaikan atau sekarang bisa ditulis di koran atau yang lainnya ya ini harus dikomunikasikan lanjut pada penelitian ilmiah penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah dapat berupa fakta-fakta konsep generalisasi dan teori penelitian ilmiah rangkaian pengamatan yang sambung bersambung berakumulasi melahirkan teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena apa sih fungsinya satu menem menentukan suatu menentukan suatu pengetahuan yang baru yang kedua tadi kan pasti ya ada pengetahuan yang baru tadi hasilnya itu ya ada kelebihan ada kelemahannya pengetahuan yang baru menguji kembali pengetahuan atau hasil yang sudah ditemukan sebelumnya jadi ada kelemahannya diuji lagi pengembangan pengetahuan oh kalau ini tak gini kan nanti hasilnya gimana yon tak tambah merah jadi apa ya gitu tak tambah biru jadi apa gitu ya yang keempat adalah mencari hubungan antar pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lainnya yang kelima mengadakan ramalan atau prediksi dengan ditentukan hubungan sebab akibat dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendahulinya ini misalnya yang kelima ini kita punya data hujan yang panjang nah ini prediksinya nanti tiga tahun mendatang ada apa ya akan kekeringankah atau akan terjadi banjirkah gitu ya nah ini bisa diramalkan contoh yang keempat mencari hubungan antar pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain itu contohnya misalnya terjadi longsor kok longsor ini apa ya padahal tidak miring banget gitu ya jadi kemiringan apa larangnya tidak miring sekali tetapi terjadi longsor nah ternyata disitu apa pada lahan yang miring itu digunakan untuk lahan pertanian yang sangat intens gitu nah sehingga rawan terjadi longsor gitu ya atau banjir tadi ya biasanya banjir itu terjadi pada musim penghujan tapi ini kok banjirnya sama diikuti dengan banjir bandang nah itu karena terjadi apa namanya ternyata di hulunya hutannya banyak dipotong gitu ya hutannya dibuka dengan lahan yang baru ya menjadi lahan industri nah ini adalah hubungan antara fungsi penelitian yang keempat dan kelima nah ini adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan apa konsep yang diatas tentang perbedaan antara proposisi dalil teori fakta dan ilmu ya nah ini anda bisa apa namanya membaca disini sudah cukup jelas silahkan dicermati gitu sampai slide yang berikutnya ya kemudian saya akan bicara mengenai hubungan ilmu dan penelitian jadi ada almak ada whitney gitu ya kalau almak itu penelitian adalah sebuah proses ilmu itu adalah sebagai hasilnya kalau whitney penelitian adalah proses sama ya ilmu proses juga kebenaran adalah hasilnya gitu ya ya ini karena memang setiap orang mempunyai apa namanya pemikiran yang berbeda tapi disini ada benang merahnya gitu ya bahwa penelitian itu adalah sebuah sebuah proses ya adalah sebuah proses kemudian ilmu itu adalah sebuah hasilnya ya cuman disini yang berbeda whitney itu adalah kebenaran itu adalah yang hasilnya karena apa tadi itu ya penelitian itu adalah proses siklus jadi kalau motong sampai disitu berarti ilmu adalah sebagai hasil tapi kalau ilmu kemudian diteruskan nanti akan menghasilkan sebuah kebenaran nah sekarang kita mendalami mengenai pendekatan non ilmiah kita sudah tahu ya dasarnya adalah akal sehat prasangka pendekatan intuitif atau dorongan hati indra ke enam ini ya oh iya kok perasaan saya begini ya nah itu adalah dorongan hati penemuan yang kebetulan coba-coba trial dan error tadi atau otoritas ilmiah dan kewibawaan nah ini pendekatan non ilmiah itu contohnya poisi, tulisan di koran, kemudian cerita, legenda dan lain sebagainya nah itu adalah yang non ilmiah nah ini pada slide ini menyampaikan kepada anda dan menyajikan kepada anda semuanya perbedaan antara pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah ada enam anda bisa mempelajari sendiri baik sudah sekalian jadi ini tugas resume mandiri ya ini masih sama coba anda diskusikan secara berkelompok sama seperti pada tugas pertama resume mandiri tapi mengenai konsep berfikir ilmiah dan non ilmiah jangan kopas kemudian jangan lupa di upload di lembar tugas yang telah disediakan gitu ya pada waktu yang telah ditentukan jangan sampai telat ya oke pertemuan yang kedua sampai disini dulu terima kasih atas perhatiannya tetap jaga imun ya jangan lupa jaga kesehatan kita tetap bergembira agar supaya imun tetap ada di hati di badan kita terima kasih kita akhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih